musik 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 dalamnya kacang merah sudah tidak aneh lagi salah lagi musik kita sampai bukan di Bogusa Temple tapi di Bongwonsa Temple ini kayaknya makam musik 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 pencau semuanya rik musik 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 Halo, selamat siang semuanya. Kita officially start day 5. Kita hari ini jadwalnya akan pergi ke Nam Demut, lalu pergi ke temple, gensa temple, itu juga salah satu tempat yang terkenal. Ikutin terus aktivitas kita hari ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Beritahu stasiun, subway di Korea, jalannya kalau ganti seperti apa, tak berujung. Sudah dapat 1.000 langkahnya. Terima kasih, yuk. Penderitaan belum berakhir, naik tangga sekarang. Bu, 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 bu. Sang-sang-sang itu justasiun, naik, turun tangga. Naik, 5 kali, turunnya sekali. Naik, 5 kali. Turun sekali. Ada lagi, bu. Ada lagi, bu. Ada lagi, bu. Belum. Akhirnya kita sampai di Nam Day Moon Market Disini kita bisa shopping apa aja Dari pakaian, sepatu, aksesori, souvenirs Sama ada juga market food Jadi mau makan apa sih Makan heavy, makan banyak Atau makan yang cuma street food Cemilan-cemilan gitu disini bisa Ini termasuk sijang yang paling aku suka dulu Waktu tinggal disini Seneng banget disini Mungkin karena gak nyangka ya Semuanya bisa beli disini Dengan harga yang murah Oke, kita eksplore dulu ya daerahnya Jadi tadi beli donat Harganya 3000 won Untuk 4 biji Bisa milih kita mau yang mana aja Tadi beli yang ada isinya Satu yang, apa yang terkenalkan Yang belintir-belintir Donat belintir itu Beli juga itu satu Sama satu lagi Kayak kukis gitu bentuknya Kita mau nyoba harga Eh apa Harga sih Kita mau nyoba rasanya seperti apa Kekiatan dong Kita coba satu ya Oh keras Iya Tukannya dipekan dulu Encewa Padahal dulu tuh Sukanya tuh lembut gitu loh dia Kayak bisa ditarik gitu Yang belinya kurang ini Bukan di tempat Dalamnya Kacang merah Tapi dia Biasanya tuh kayak bisa ditarik gitu Kayak chewy banget Tapi ini agak keras Tapi enak Kayak enak sih Sayangnya mungkin lama ini ya Lama di luar Yang penting enak aja Mungkin kalau baru gitu Baru ditaro enak Tuh liat tuh Bawahnya ini masih Masih chewy nih Tapi atasnya Atasnya udah keras Sayang banget Tapi rasanya enak kok Oke Pagi Beli apa Beli topi Satu 8 ribu Dua 15 ribu Tapi dua ini 14 Oh ya Kalau yang Yang di dalam Dua 14 Jadi beli dua ya Yang bokung Sama Soul Mau bagaimana Maksudnya Iya Adam satu Sanya satu Iya Adam suka pake topi Siang gitu Iya Jadi selain oleh-oleh Kita juga beli topi Yang Kasnya Korea Itu loh Yang bulet-bulet Jadi beli dua Aku sama Dita 15 ribu Dua 10 ribu olmuş Yang buah Yang Terima Yang Ella Jadi помог 가지고 las Yang Yang tadi baru aja ke tempat skin care yang di perempatan recommend banget sih dia namanya beauty castle beauty castle pokoknya ada di perempatan dia tempatnya itu terus murah-murah dan dikasih free nya banyak masker gitu-gitu dikasih dia banyak free nya murah-murah dari harga Rp100.000 di diskon jadi Rp45.000 untuk eye cream dan dapatnya tiga biji tadi kita beli lumayan banyak sih sampai Rp67.000 terus dikasih free nya itu banyak banget ada masker ada krim juga dia ngasih rekomendasi kalau ke Namdaemon ke tempat itu buat beli skin care udah puas belanja di Namdaemon market kita jalan menuju Bogensa temple tapi kita melewati Seoul York atau station Seoul station dan di sini ada yang terkenal itu jembatan yang di sebenarnya tadinya tol terus sekarang dipakai dijadikan taman gitu dirubah jadi taman dulu waktu aku disini masih dalam apa ya pembangunan lah dalam renovasi gitu sekarang sih udah jadi kita lihat yuk supaya teapa Terima kasih telah menonton! 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 ada lantern warna putih sepanjang dari pintu masuk ke belakang dan ternyata pohon teratainya juga masih ada juga sepanjang itu ini baru nih waktu terakhir pasti ini enggak ada pohon teratai ini tapi untuk ininya tadi apa ya, lanternnya ada warna warna dan kalau malam itu mereka nyala tapi enggak tahu ya sekarang bakal nyala kayak waktu itu lagi atau enggak selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih ternyata kuil bom bonsa ini lebih lama lagi daripada kuil sebelumnya yaitu bom bonsa dimana bom bonsa ini itu didirikan di tahun 790-an di masanya sila dan dibangun dekat dengan pemakamannya king sejong dan kenapa temple ini terkenal karena mereka menawarkan banyak sekali aktivitas kepada para foreigner terbukti dari informasi-informasi yang ada di depan itu ada bahasa Inggrisnya juga kayak informasi-informasi yang kita bisa lihat di jalan atau petunjuk-petunjuknya gitu juga dalam bahasa Inggris jadi lumayan terkenal untuk foreigner dan aku juga udah pernah udah beberapa lihat ini ada beberapa foreigner yang datang kesini juga untuk melihat-lihat terima kasih 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 Oke, akhirnya setelah juga hari ini penutupan di Bung En Sa. Jadi apa yang terjadi hari ini? Hari ini kita menutup tanpa arah. Iya, walaupun kesasar tapi ada maknanya lah. Kita dapet tempel bagus, dapet makan enak, baru ga banyak orang, asri tempatnya juga bagus. Akhirnya juga bisa kesampaian juga sih ke Bung En Sa. Jadi abis ini kita mau jalan pulang karena takut kesampaian, istirahat. Karena besok kita rencananya mau ke Bung Kansan pagi-pagi. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Dadah. 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 Terima kasih.